Pemerintah Kabupaten Pasir menarik kendaraan dinas pejabat di setiap perangkat daerah dan menggantinya dengan tunjangan transportasi yang mulai diberlakukan pada Mei 2021. Rehat mengatakan saat ini pejabat S2 dan S3 di perangkat daerah tidak lagi memegang kendaraan dinas, baik itu kendaraan yang diperoleh melalui sistem sewa atau kendaraan milik pemerintah daerah yang berpelat merah. Untuk saat ini proses teknis penarikan itu, kenapa kami percepat? Dikarenakan masa berlangsung sewanya pendor trek di aset itu sudah habis di tertanggal kurang lebih di minggu-minggu pertama dan minggu kedua di bulan Maret kemarin. Rehat menguturkan kebijakan pemberian tunjangan transportasi ini merupakan harmonisasi atau penyesuaian kegiatan sebagaimana yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia mengatakan dalam waktu dekat ini akan ada peraturan bupati yang mengatur tentang tunjangan transportasi tersebut yang akan ditindaklanjuti BKAD dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat daerah di lingkup MK Pasir. Nah, surat edaran ini kami akan membuatkan nanti sosialisasi perbuk tersebut pada saat nanti dari bagian hukum sekitar edaran Kabupaten Pasir siap sudah untuk melaksanaan penerbitan perbuk tersebut seolah kami akan segera sosialisasikan. Media Center Kominpo Pasir Muartakan